Kelompok tani garuda yang bergerak di perkebunan khusus dirian montong dan kakau di lingkungan Nusa Kelurahan Marabu, Kecamatan Sabang, Kepupatan Luwutara, Solusi Selatan, secara sodaya mengacur jalan usaha tani sepanjang 120 meter di lingkungan Nusa. Kelompok tani ini sodaya mengacur jalan untuk kesehatan mereka dan dimanfaatkan masyarakat Nusa di Kelurahan Marabu. Kelompok tani ini kurang lebih 120 meter, tapi ini jalanan ini sejak tahun 1989 memang kan sudah mulai sodaya. Ini kan jalan sedapa dulu, tadi kami sudah ada waktu sampai kita buat jalanan. Sampai sekarang kan sudah rusak dan sudah banyak yang korban jauh di sini. Sehingga kami ketemukan dengan masyarakat yang berada, bagaimana kalau kita berbaik ini jalanan, diberikan oleh masyarakat, kami kepala disuruh, banggara. Jadi dalam hal ini, mas pemerintah turun tangan juga dalam merencanakan jalan ini. Jadi saya anggap orang yang komen-komen di API itu katakan bahwa jalanan di Nusa itu tidak diperhatikan pemerintah. Oh komen di Facebook juga, Pak? Ya, di komen-komen bahwa pemerintah tidak perhatikan, itu sebetulnya saya di atari metode, keliru. Sebetulnya kalau bantuan pemerintah yang ada di Nusa ini sudah luar biasa. Bayangkan saja, telur saja sudah dibantu, beras. Menurut Tiku Padang, Ketua Kelompok Tani Garuda, dana tersebut dari Kelompok Tani Garuda dan warga Nusa, serta ada bantuan dana dari anggota legislatif DPRD dari fraksi Gerindra, Paulus Palino, dan Lurah Marowo Imran Jadung. Menurut beliau, keberadaan jalan yang dicurut secara sesuadai tersebut dapat dipergunakan warga dan membawa hasil durian motong emas dan kakao mereka. Beliau juga mengatakan jalanan selama ini untuk mengangkut hasil perkebunan durian motong dan kakao, karena mobil sudah bisa masuk ke lokasi perkebunan anggota kelompok Tani Garuda dan membawa durian. Dari Ulu Utara, Yutus Bunga, Medim TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!